Intro Memirsa temuan dugaan kasus baru gagal ginjal akut atau gangguan gagal ginjal akut progresif atifikal pada anak di Jawa Barat mempunyai kemungkinan terindikasi campak. Hal itu disebutkan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin. Dikutip dari kantor berita antara, Menteri Budi membenarkan adanya dua temuan kasus gagal ginjal akut baru di Jawa Barat. Namun saat ini tenaga medis di rumah sakit Sipto Mangunkusumo RSCM Jakarta belum bisa memastikan apakah terduga pasien mengalami keracunan akibat senyawa etilen glikol-IK dan di etilen glikol-IK yang ada dalam obat sirup atau tidak. Oleh karena itu RSCM masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini pasien yang diduga terkena gagal ginjal akut dari Jawa Barat itu tidak diberikan Fomepizol yakni salah satu jenis antidotum yang dijadikan sebagai obat penawar racun untuk menangani keracunan akibat senyawa EG dan DEG. Budi membeberkan bahwa kedua terduga pasien diberikan obat-obatan anti-infeksi dan kondisinya terpantau mengalami perbaikan secara perlahan. Menkes melanjutkan apabila Kementerian Kesehatan dan semua pihak terkait masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium RSCM. Hasil pemeriksaan yang ditunggu itu berupa data hasil pemeriksaan darah, pemeriksaan plasma dan adanya kandungan EG dan DEG dalam obat-obatan yang sebelumnya dikonsumsi oleh kedua terduga pasien. Sebelumnya, pada tanggal 16 Februari 2023, Dinkes Jawa Barat menerima laporan bahwa seorang anak berusia 3 tahun 1 bulan memiliki gejala yang diduga gagal ginjal akut. Keluhan tersebut pertama kali dirasakan pada tanggal 6 Februari 2023. Hingga kini, Dinkes Jawa Barat juga masih menunggu hasil konfirmasi dari RSCM Jakarta yang dijadikan sebagai tempat rujukan pasien. KMP Bali Post melaporkan.